oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya kali ini kita akan mencoba mencoba men-sharingkan bagaimana cara memijit bayi dengan benar bijit 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 di matah biar mancung biar mancung nah tangan sekarang tangan jadi jika belah dua ya rambut tangannya dipijit jangan lupa di subscribe dulu ya sebelum melanjutkan channel ini karena subscribe itu gratis buat ayah bunda yang punya bayi di rumah lebih baik kalian sendiri yang memijit bayi kalian tanpa harus menyuruh orang lain kenapa? karena agar kalian mengetahui perkembangan bayi kalian sendiri oke yuk kita simak bagaimana cara memijat bayi di rumah yang baik dan benar oke baik pertama siapkan tempat yang nyaman kemudian pakaian bayinya dilepas semua kecuali popok oke dan juga siapkan kalau ada minyak jaitun atau sejenis minyak bayi oke pertama kita bagian kepala dulu mulai pijat ke arah luar secara pelahan sebanyak 6 kali kemudian pijat di atas mata atau di bagian alis turun ke bagian hidung dan ke bawah hidung dan di bawah mulut juga terus diusap dari atas sampai bawah sampai ke pipi ya sebanyak 6 kali juga kemudian turun ke bagian dada diputar seperti ini secara pelahan oke kemudian digosok-gosok ini juga sebanyak 6 kali dan di bagian perutnya oke diusap-usap seperti ini jangan terlalu keras kemudian diputar searah jarum jam sebanyak 6 kali juga serta tulis I love you secara terbalik oke ini untuk melancarkan pecernaan oke I love you secara terbalik kemudian tekan-tekan pelan-pelan selama 6 kali juga luruskan kakinya tahan pelan kemudian dorong sampai ke perut torong ulangi ini sebanyak 6 kali juga ini untuk mengurangi kembung di perutnya kemudian pijit bagian kaki kiri dari atas sampai bawah diputar pelan-pelan sebanyak 6 kali juga kemudian bagian telapak kaki dan bagian atas kakinya kemudian jarinya dipijit pelan-pelan juga oke bagian kiri bagian kiri dan bagian kanan sebanyak 6 kali juga kemudian naik ke tangan dari atas dari pangkal ketiak terus turun ke bawah dipijit pelan-pelan diputar kemudian bagian jarinya juga dan ini sebanyak 6 kali juga untuk bagian kiri dan bagian kanan oke jangan lupa sambil diajak berbicara atau diajak bercerita atau mau sambil solawatan juga boleh ya oke selanjutnya memijit bagian punggung bayi tetapi bayinya harus dibalik terlebih dahulu oke pelan-pelan cara membaliknya adalah tahan kepalanya pelan-pelan lihat kakinya harus menyilang agar menahan bagian pokong bayinya kemudian tangannya dibuka keluar jangan sampai tertindih dan kepala bayi itu dimiringkan ke kiri atau kanan ya dan sampai nyaman dulu kemudian pijit bagian belakang dari atas sampai ke bawah menggunakan dua jari seperti itu pelan-pelan ya ditekan-tekan saja kemudian digosok-gosok oleh kedua tangan sebanyak 6 kali juga dipijit pelan-pelan oleh jari-jari tangan kita ya sebanyak 6 kali juga begitu bunda ya oke jangan lupa sambil diajak berbicara atau bercerita jika sudah dibalik lagi bayinya memijat bayi ini bisa dilakukan oleh ayah bundanya di rumah satu hari bisa dua kali agar pertumbuhannya ataupun perkembangannya cepat dan optimal dan mudah-mudahan bayinya selalu sehat walafiat jangan lupa di subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati